Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama channel Alamin ZRBJ oke teman-teman kali ini kami akan membuat video cara memperbaiki mesin jahit jack F4 yang terbaru ini kebetulan berada di SMK Nurul Budha Ngawen Blura ini mesin jahitnya macet guys tidak bisa jalan sama sekali oke tidak bisa bergerak tangan saya sudah mengukul kayak gini oke langsung saja jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan komen semoga selalu sehat selalu bahagia dan memberikan sebuah konten-konten yang bermanfaat khususnya bagi penjahit semoga dari sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan itu bisa membantu teman-teman oke langsung kita buka aja baut bagian deck tutup gigi nah ini kita buka dulu kita cek bagian sini gini guys kotor jadi ini adalah sebuah kotoran yang ada di dalam mesin jahit harus dibersihkan oke setelah itu kita buka dulu bagian gigi sekarang buka giginya gini kita masukkan kita putar-putar ke kiri kita masukkan lagi kita putar-putar ke kiri oke pelan-pelan ya ya jadi kotoran yang sangat buahnya ini nah luar biasa ini harus dibersihkan guys cukup gini aja kita gesek-gesek kita bersihkan bagian gigi banyak yang menggumpal oke lalu kita cek disini ya ini masih kotor sekali kita bersihkan aja karena disini ada sedikit benang yang menyangkut atau yang menggumpal di bagian dalam ini yang membuat mesin jahit seret kalau kita tidak membuka bagian plat kita tidak tahu rusaknya bagian mana guys oke kita putar-putar ternyata disini ada sebuah kotoran atau sebetul buah atau satu helai satu helai benang kotor lalu kita cukrik-cukrik bagian sini kita cek dulu bagian roda roda kita putar pasti langsung berjalan belum saya apa-apakan sudah bisa langsung kita colokkan disini ada sebuah colokkan kita langsung saja kita colokkan lalu kita colokkan kita on kan kita on kan kita tidak nah sudah jalan guys sangat mudah sekali jadi untuk teman-teman pada saat dirumah punya mesin jek F4 itu macet jangan panik dulu guys ya pokoknya jangan lari-lari dululah cuma lari-lari membawa alat satu obeng main seperti ini saja sudah cukup jadi tidak usah teriak teriak kepada tetangganya ya nanti takutnya kalau ada apa-apa ya pokoknya kita buka saja sendiri cukup ditiup-tiup begitu saja semprot-semprot kalau tidak punya alat semprotnya mulutnya lalu kita bersihkan bagian sini kita cek di sini karena banyak kotoran yang menempel di bagian gigi langsung saja kita masukkan gigi atau kita pasangkan gigi lagi oke kita masukkan gigi oke pelan-pelan ya maaf guys karena muridnya agak cerim sedikit-sedikit ini tidak apa-apa malah ada yang perutnya lapar guys setelah itu kita tutup kita putar ke arah ke kanan cukup ke kanan nah pelan-pelan pakai perasaan ya guys kalau tidak pakai perasaan ya nanti rusak ini kita kencengkan pelan-pelan set-set nah setelah itu kita pasang pelatnya bagian atas kita tinggal memasang gini saja kita tutup untuknya ke kanan ya guys oke kita putar-putar ke kanan kalau ke kiri mengendorkan oke sebenarnya mudah tidak waktu yang lama itu 5 menit kita sudah beres sebenarnya kita tinggal mengincangkan bagian baut sepatu setelah itu kita injak nah sudah jadi gas kita tambah kecepatan oke lalu kita tidak gini nah sudah oke terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih